Penemuan satu ton sembako yang terpendam di dalam tanah di kawasan Tirta Jaya, Sukma Jaya Depok viral di media sosial. Lokasi temuan sembako itu kini diberi garis polisi dan masih dalam penyelidikan. Warga kejamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan paket sembako bantuan presiden yang diduga ditimbun. Bantuan sosial ini disebut-sebut bekerjasama dengan salah satu perusahaan ekspedisi. Setelah dilakukan penggalian di sejumlah titik pada kedalaman 3 meter di lahan tersebut, warga pun menemukan adanya paket sembako. Di antaranya terdiri dari beras, telur, tepung terigu, dan minyak goreng yang diduga akan diselurkan ke wilayah luar Jawa. Hingga saat ini lokasi penimbunan sembako yang diperkirakan seluas 50 meter persegi tersebut diberi garis polisi. Dan masih dalam penyelidikan Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan.